Ini ada selang dua, tiga nih yang bawah ini selang pembuangan Kalau yang samping ini selang hawa napsu Jadi selang hawa napsunya ada dua loh Yang satu hawa napsu yang tidak bisa dicegah Dan yang satunya hawa napsu yang bisa dicegah Jadi yang tengah ini menengahi antara dua hawa napsu ini Jadi pembuangannya itu sangat lancar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Lagung PN Official Tentunya di channel seputaran modifikasi motor Pada kesempatan video kali ini saya akan mereview sedikit Nanti kalau ada waktu langsung kita pasang ataupun kita setting Review apa? Review yang sudah ada di depan sini ya Sudah terlihat disini adalah kardus Disini kardus yang berisikan karbu PWK33 Merknya ini ya bisa dibaca ini apa? Kayak ini Ini untuk motor dua tak ataupun empat stroke Dua stroke ataupun empat stroke Kalau lima stroke nanti masuk rumah sakit berbahaya itu ya Ini kodenya disini sudah terlihat Pokoknya ini sudah Pembungkusannya itu sudah rapi banget Tidak ada yang licet Langsung saja kita Oh iya ini karbunya dari Karbu Racing Jogja Atau bisa juga disebut dengan KJR ya KRJ Ini ya ini seperti ini Kalau mesin ini juga ada nomor WA nya Ataupun nanti bisa kontak saya Nanti kita sampaikan ke nomor ini juga Nah itu makanya langsung kontak aja nomornya Langsung saja kita lihat Dalamnya itu seperti apa Mantap Kita langsung lihat Ini belum disetting sama sekali Masih standar Maksudnya masih bawaan lah Ini manipulnya nanti kita review harganya Kalau bentuknya manipulnya kayak gitu mau direview apanya Cuma harganya aja kita review Bentuknya karbunya ini seperti ini Congornya itu sangat besar Jadi Menetralisir 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 Pembuangan bensin itu lebih lancar lor Langsung saja kita lihat ya Lihat Kalau dibantu ini ya Cacah Seperti ini ya Penampakannya itu seperti ini Ya seperti pada karbu-karbu Seperti biasanya PE-PE28 dan lain sebagainya Hanya saja ini PWK 33 yang ukurannya Lumayan besar Yaitu 33 Ya seperti inilah PWK Mulus Mulus seperti Seperti dia Tapi dianya gak tahu siapa Nah itu loh masalahnya Ini Belenduannya ini sangat besar nih Tempat bensinnya Tempat bensinnya Dan ini ada beberapa selang Jadi yang merah ini Untuk selang bensin ya Bensin Dan ini untuk Stasioner Stasioner Ini untuk Angin-angin gas ya Angin-angin gas Setelan angin Nanti kalau kurang angin Atau masuk angin Disetel disininnya Bisa jadi loh Ini yang hitam-hitam ini apa loh ini Itu cok Ini cok Jadi kalau misal Motor anda Pingin Pingin Bebet-bebet Seperti helikopter Nanti bisa dicok gitu loh Itu gak usah Kamu gak usah Harus Spek-spek helikopter Di robok-robok pesinya Gak harus Ini langsung dicok Atau udah jadi Bebet-bebet Bebet gitu Ini ada selang dua Tiga nih Yang bawah ini Selang pembuangan Kalau yang samping ini Selang hawa napsu Jadi selang hawa napsunya Ada dua loh Yang satu Hwa napsu Yang tidak bisa dicegah Dan yang satunya Hwa napsu yang Bisa dicegah Jadi Yang tengah ini Jadi yang tengah ini Menengahi Antara dua Hwa napsu ini Jadi Pembuangannya itu Sangat lancar Nah itu Untuk manipolnya ini juga Gimana ya Manipolnya ini Agak besar Beda sama karbu-karbu PE Yang 28 Dan lain sebagainya Itu beda Ini karbu Apa Manipol Tigger Standar Standar Dan akan Diaplikasikan di Mesin GL Nah Apakah ini jadi Atau tidak Apakah pas atau tidak Nanti ya Nanti kalau gak pas Dijual lagi aja Langsung saja kita Lihat Nganunya ini Atasnya lor ya Ini bukain mas ya Nah Ngunuhan enak Dibuka Yuk Nah ini Ini Ya seperti biasa ini Cuma Apa ya Kehebat Cuma ini Kehebatannya ya Tutupnya ini Merekat sekali mas ya Beda-beda sama yang Tutup-tutup Biasanya itu Tutup-tutup Lubang Ini namanya Apa Skep 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 Atau jarum skep ya Ini jarumnya Ini skepnya Waduh Tibor Anginnya mau bat mabit Ntar goblok Seperti inilah Seperti Biasanya Hanya saja ini Agak sedikit Besar saja Sudah krum Ini emang Warnanya kayak gini Karena warnanya hitam Nanti Keluntur Nah seperti inilah Standarnya Dalamannya seperti ini Wah ini Sangat besar sekali lor Jadi kalau Sampean Berminat Ataupun ingin Membeli Karbu Seperti ini PWK33 Harus siap Dana yang Lumayan ya Karena ragatnya itu Tidak hanya belinya Bensinnya juga Lumayan Jadi lost Lost doll Ini ada Kodenya KRJ KRJ Disini bisa Ngeting Bisa Ngapa-ngapain Bisa Dan lain sebagainya Langsung saja cek Di IG-nya saja Gak tahu IG-nya Kepoin IG-nya Langsung ya Karena saya juga Kurang paham tentang Bengkelnya Nanti kalau salah Kalau nanti salah Malah kita yang kena nanti Nanti kita disuruh Klarifikasi Mendingan Ya itu saja Langsung ini buka lor ya Ini Apa ini Wadah bensinnya Ini ibaratnya Kalau perempuan itu Wadah Nganunya Apanya Sampai yang tahu lor Saya tidak menyebutkan Karena sangat saru Untuk Untuk pemula Karena juga saya Masih polos lor Nanti gak tahu Untuk wadah apanya Itu Masih dibuka Asisten saya ini Kita lihat Kita lihat istilah Seperti apa Nanti kalau Sudah Kita Review Ataupun Unboxing Kita langsung Aplikasikan Di motor Motor GL Nanti kita lihat Motornya Seperti apa Bentukannya Ini gak kuat lor Karena dia Anu Cik lemes Kurang kasih sayang Setelah dibuka Kan tadi Susah lor yang bukanya Langsung saja ini Ya seperti ini Penampakannya Seperti Karbu-karbu pada Biasanya Hanya saja ini Ukurannya itu Sangat Besar ya Ini sudah terlihat Ini apa namanya Ini apa namanya Jalur pembuangan Jalur pembuangan Hawa nafsu Tadi ya Kalau banjir kan Nanti lewat sini Oh Kalau banjir Lepas sini Oke oke Terus saja kita Ini unboxing Yang Dalamannya ini Seperti apa Kalau untuk Yang Tengah ini Yang besar ini Ini namanya Powerjet Mainjet Ini yang Besar ini Mainjet Kalau yang Kecil Yang dalam itu Pilotjet Nah ini ukurannya Yang besar Yang mainjet ini 160 Pilotjetnya Belum tahu Nggak ada Sepilotnya Jadi ini pelampungnya Tenggelam Dalam lautan Luka dalam Pokoknya Pelampungnya Aja besar Seperti ini Jadi seperti inilah Penampakannya Seperti karbu Karbu pada biasanya Dalamannya Hanya saja ini Bedanya Akurannya besar Besar sekali Ini belum ada Powerjetnya Ini belum ada Powerjetnya Soalnya Mirip sama Airstrike Soalnya mirip Dengan Airstrike Langsung saja Kita Karena ini Waktunya Masih Mendukung Belum Sore Jadi kita Langsung Tes Setting saja Pasang ke Motor ini Motor GL GL Sapu Sapuan Nah ini Langsung ya Langsung Langsung kita Lihat Nanti kita Lihat Perbandingannya Karbonya Ini Yang aslinya Sama yang ini Seperti ini Sebelum pasang Pakai PE Scarlet 28 Seperti ini Kecil ya Kasih velocity Warna kuning gold Dan ini Apa ini Ya seperti itulah Perbedaannya itu Seperti ini loh Sangat besar Dan sangat Kinclong lah Harganya juga Ya lumayan Ini Harganya ini Nanti Nanti aja Belakangan Langsung Cek Langsung Cek Keep point Nanti di akhiran Saya Jelasin Harganya Berapa Dan belinya Dimana Tarian belinya Sudah Sudah Saya sebutin Dimana Nanti kita Tinggal Review Harganya Saja Oke Langsung Saja Kita Bongkar Bongkar Dulu Langsung Saja Kita Pasang Kita Pasang Kesini Kita Aplikasikan Disini Tadi Karbonya Sudah Sewaka Yang Tidak Sewak Cuma Susah Atur Saturannya Jadi Ganti Yang Baru Langsung Saja Pasang Lur Kita Setting Dulu Nanti Pasangnya Itu Susah Karena Ini Masih Standaran Belum Dipasang Biar Seru Ini Cara Masang Seperti Ini Ini Kalau Gak Gini Nanti Dia Masangnya Ura-uran Di video Tadi Sudah Dipasang Manipol Ternyata Manipol Tiger Ke GL Itu Cocok Jadi Tidak Perlu Membeli Manipol Yang Buat GL Sendiri Untuk Manipol Tiger Itu Cocok Ini Proses Pemasangannya Kita Cek Dulu Karena Lagi Konsentrasi Kalau Konsentrasi Ada orang Yang Ngocah Gini Nanti Setelannya Atau Akurasinya Itu Tidak Masuk Kita Cek Dulu Jadi Untuk Pemasangan Karbu Ini Seperti Pemasangan Karbu Karbu Seperti Biasanya Tidak Ada Yang Beda Hanya Saja Setelan Angin Angin Setelan Bensin Nanti Ada Yang Beda Jadi Kita Perlu Konsentrasi Dulu Seperti Inilah Kira-kira Sudah Terpasang Setelah Beberapa Menit Kita Otak Atik Dan Akhirnya Terpasang Sudah Terpasang Tapi Belum Disetting Nanti Kita Pasin Dulu Bagaimana Kita Bunyikan Kita Dibin Nanti Kurangnya Apa Bisa Kita Setting Tanpa Setting Apapun Ini Masih Standar Jegring Oke Ya Seperti inilah Ya Seperti inilah Ini Belum Dijanting Apa-apa Masih Debak Debak Karena Pembuhannya Masih Standar Jika Seluruh Dikas Jajel Setelah Angin Angin Ini Sudah Pas Ini Setelah Agak Di Setel Siti Kurang Dikit Lagi Setting Nanti Kita Lihat Test Drive Di Ring Route B Autocin Dikit Hormat Dikit Dikit Jajel Jajel Dikit Jajel Jajel Dikit Biver Dikit Biver Bet ngecek orangnya ngecek orangnya sih? kok yang ngecek? orangnya memang lu emang lu nih? teles 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 kelomoh teles guys wah ini ini